Ayo kita bikin apple crumble Siapkan apple jenis apapun Disini aku menggunakan 2 buah apple berukuran besar Kira-kira beratnya itu hampir setengah kilo Atau hampir 500 gram Kemudian dikupas Setelah dikupas Dan dibuang bijinya Disini aku potong apple kotak-kotak atau dadu Setelah dipotong Apelnya aku pindahkan ke wadah Kemudian aku tambahkan 50 gram madu 2 sendok makan brown sugar Disini kalian bisa pakai gula putih 2 sendok makan bubuk kayu manis Aduk apple dan bahan lainnya hingga merata Tahap selanjutnya Siapkan 100 gram butter Bisa juga diganti dengan margarin Tapi untuk wangi lebih enak Menggunakan butter Lelehkan butter Hingga ke coklatan Siapkan 60 gram roll oats 2 sendok makan gula Dan 30 gram tepung serbaguna Aduk semuanya hingga tercampur dengan rata Jika sudah tercampur dengan rata Masukkan butter yang sudah dilelehkan tadi Dan diaduk-aduk Tambahkan 1 sendok makan bubuk kayu manis Aduk kembali Aduk kembali hingga semuanya tercampur rata Siapkan wadah ataupun loyang Pindahkan adonan apel Bagi dengan rata Tuangkan oat ke atas adonan apel Panggang apel disuruh 170 derajat Kurang lebih 30 menit Untuk topping disini Aku tambahkan strawberry Tapi ini optional ya Untuk apel crumble nya Sudah siap disajikan Untuk oat ke atasnya itu crunchy Gak melempem Rasa kayu manisnya juga harum Ini cocok disajikan pas masih hangat ya Selamat mencoba